Pemirsa tembukan sampah di bawah jembatan Kalijati Kalibata, Jakarta Selatan terus dibersihkan. Tembukan sampah selalu terlihat di kalabanjir akibat tertahan di bawah jembatan yang rendah. Dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahay Pernama sudah meminta agar jembatan dibongkar untuk kemudian ditinggikan. Hingga saat ini proses pengurukan sampah dari kali yang berada di bawah jembatan di kawasan Kalijati Kalibata, Jakarta Selatan terus dilakukan petugas Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan sampah sebagai dampak hujan yang mengguyur Bogor Senin kemarin. Air yang mengalir melalui depok dengan membawa tumpukan sampah ke kali yang berada di bawah jembatan penghubung rawa jati ini. Menyiapkan alat berat, eskapator 2 unit, truk juga sudah kita siapkan. Kita siapkan sebanyak 40 unit. Orang-orang juga personel kita yang bisa membantu di kali seperti begini ini kita siapkan lebih daripada 30 orang. Kita bekerja 24 jam. Sementara itu dampak hujan di Bogor menyebabkan rumah warga di kawasan ini sempat tergenang air setinggi 2 meter. Namun sejauh ini air sudah menyusut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahay Pernama kini berencana membongkar jembatan Kalibata karena selalu dipenuhi sampah di kalab banjir. Pembongkaran dilakukan akibat terlalu rendahnya konstruksi jembatan. Rencananya pembongkaran menunggu proses lelang dan akan dilaksanakan akhir November ini. Kita lelang, begitu umumnya pemenang, akhir November kita bongkar. Karena mau nggak mau dari sana kan ngirim kayu semua nih, bambu, kayu. Kamu lihat ya, kenapa saya bilang kalau jembatan itu dibongkar bisa lebih lancar, nggak bisa macet, nggak banjir di atas. Jika nantinya jembatan ditinggikan, aliran air akan lebih lancar masuk ke pintu air sehingga tidak meluap dan menyebabkan banjir. Tim Liputan MNC Media melaporkan.